. Nikita Mirzani tengah menjalani pemeriksaan di Polresta Serangkota atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Mengenai penangkapan di depan publik serta anak-anaknya, Nikita Mirzani merasa kecewa. Hal itu diungkapkan oleh Fitri Salhuteru selaku sahabat Nikita Mirzani. Kalau itu kekecewaannya dari mulut Nikita, sudah nggak ada lagi bahasa yang harus dia ucapkan. Dengan dia didatangi di rumah berkali-kali juga dia akan sudah tahu, kata Fitri Salhuteru saat ditemui di Polresta Serangkota, Jumat, 22 Juli 2022, dini hari. Fitri Salhuteru berharap keadilan untuk sang sahabat, karena pelanggaran UITE saja mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya cuma minta keadilan buat Nikita, kalau misalnya ada pelaporan yang lebih menurut saya sekedar UITE ia diperlakukan dengan adilah. Harap Fitri Salhuteru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!